Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania Kepulangan pembalap tim Repsol Honda Mark Marquez ke kediamannya usai menjalani operasi ketiga pada lengan kanannya disambut gembira oleh banyak pihak tak terkecuali anjing-anjing peliharaannya di rumah Dalam video singkat yang diunggah Marquez di media sosial Dua anjing peliharaan Marquez tampak berlari dan langsung menghampirinya Bak memberi sambutan hangat, dua anjing itu terus menyentuh tubuh hingga wajah Marquez Setelah 10 hari di rumah sakit, saya sampai di rumah Tulis Marquez dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Meski sudah diperbolehkan pulang ke rumah, Marquez tetap akan menjalani perawatan khusus di rumah Pihak Honda menyatakan dalam keterangan resminya bahwa Marquez akan menjalani perawatan antibiotik di rumah Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menjadi salah satu rider tersukses dalam 4 musim terakhir dengan menjadi juara dunia MotoGP dan mendominasi balapan Beberapa tim MotoGP banyak yang mencoba merekrut Marquez, salah satunya Ducati Namun Marquez masih setia membalap dengan Honda Bos Ducati Jijidali-nya pun menyatakan bahwa bayaran Marquez terlalu mahal Hingga timnya pun batal merekrut Marquez Tetapi jelas biaya pembalap adalah item terpenting dalam departemen balap Sulit untuk memenangkan tantangan jenis ini bersama Honda Mereka memiliki sumber ekonomi yang begitu besar Sehingga sulit bagi pabrikan Eropa untuk mendekati angka ini Ucap Jijidalinya Yamaha menjadi pabrikan paling banyak memenangkan balapan di sepanjang musim 2020 ini Tapi di satu sisi mereka gagal mengamankan gelar juara dunia Pembalap terbaik mereka hanya di posisi kedua lewat trader Italia, Franco Morbidelli Ada banyak masalah yang dihadapi Yamaha di tahun pandemi ini Mulai dari kegagalan mesin, masalah top speed Masalah dengan ban sampai yang paling gila adalah skandal klub ilegal Menanggapi keterpurukan Yamaha, Rider Repsol Honda Mark Marquez memberikan komentarnya Membayangkan tentang apa yang terjadi di tempat lain selalu sulit Sebagai penonton, saya harus mengatakan bahwa situasi di Yamaha sangat aneh Mereka memenangkan sebagian besar balapan Tapi kemudian pada beberapa kesempatan Mereka bahkan tidak bisa bertahan di 10 besar Dengan tiga pembalap yang menggunakan motor pabrikan Ucap Mark Marquez Selain itu, Marquez juga cukup kaget dengan apa yang dialami Yamaha di tahun 2020 ini Fakta bahwa Morbidelli berhasil dengan M1 yang berbeda Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menjadi runner-up Membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi pada saya di tahun 2015 Ketika saya harus mengelola konfigurasi mesin yang saya tidak suka Masalah yang baru diselesaikan pada tahun berikutnya Ini sulit untuk dipahami Karena ketika itu terjadi Anda tetap tanpa penjelasan Ucap Mark Marquez Tak sampai di situ, Mark Marquez juga mengomentari kegagalan Quartararo Meraih juara dunia 2020 Menurutnya kegagalan Quartararo dipengaruhi oleh ketidakmampuannya mengatasi tekanan Dikarenakan Quartararo belum pernah menjadi juara dunia sebelumnya di kelas-kelas yang lebih rendah Jadi bisa dikatakan Quartararo belum mempunyai mental juara dunia Bukan hal yang mudah dengan memiliki beban keharusan menang Mengatasi tekanan terkadang lebih rumit daripada sekedar kencang Quartararo sebelumnya tidak pernah memenangi sebuah kejuaraan dunia Jadi situasi itu baru untuk dia Itulah sebabnya saya ingin juara di Moto2 dulu sebelum tiba di MotoGP Saya rasa penting untuk tidak mendesak fase-fasenya Di MotoGP itu tekanannya besar sekali Dan sorotan yang Anda terima memungkinkan membuat Anda tidak stabil Jika Anda tidak pernah mengalami hal serupa di kelas sebelumnya Ucap Mark Marquez MotoGP Indonesia memang belum pasti dihelat di musim 2021 Tetapi Alex Marquez sangat antusias menantikannya Menurut Alex, Indonesia mempunyai fans yang luar biasa besarnya Dan tentunya akan membuat balapan lebih seru nantinya Apalagi Alex Marquez pernah ke Indonesia awal tahun ini Saat peluncuran tim Repsol Honda bersama Mark Marquez Saya akan menantikan balapan di Indonesia Saya awal tahun ini ke Indonesia Fans begitu antusias sekali di sana Saya tahu semua pabrikan akan menantikannya juga Saya sendiri tak sabar untuk membalap di sana Dan merasakan bagaimana sirkuit Ucap Alex Marquez Fabio Quartararo tak kecewa Usai gagal memaksimalkan ketiadaan Mark Marquez Untuk merebut juara dunia Quartararo justru ingin juara dengan mengalahkan Mark Marquez Quartararo merasa Yamaha memang tidak cukup bagus untuk juara pada musim ini Namun lebih dari itu Quartararo mengakui siap menantang Mark Marquez saat kembali balapan di musim depan Sekalipun jika mereka mengatakan bahwa musim ini kami harus juara Saya rasa tidak Terutama karena saya tidak ingin bilang bahwa saya memenangi kejuaraan dunia tanpa Marquez Sudah jelas seandainya saya merebut titel juara saya akan bisa Tetapi akan menyenangkan apabila dengan Marquez ada di lintasan Bagi saya sangat penting Dia bisa comeback Marquez mengajariku banyak hal Ketika dia ada di sana Anda merasakan bahwa kejuaraan dunia ada di dimensi yang berbeda Saya ingin memenangi titel juara ketika Mark Marquez balapan juga Di sebuah musim yang normal Ucap Quartararo Jorgo Lorenzo dipecat dari Yamaha Karena performanya sebagai test rider tidak memuaskan Sang juara MotoGP tiga kali tersebut diakini memang tidak lagi memiliki semangat membalap Lorenzo pun dipecat Yamaha dan posisinya digantikan oleh Kak Ratlo mulai musim depan Melihat apa yang terjadi dengan Lorenzo Manager Cukati Gigi Dalinya Percaya Lorenzo sudah tak punya gairah membalap seperti dulu Masalahnya seorang pembalap tak akan bisa dibisahkan dengan isi kepalanya Hasrat yang ia punya Dan juga apa yang ingin ia lakukan Ucap Gigi Dalinya Gigi Dalinya menilai Lorenzo sudah tak mau membalap lagi meski diberi motor terbaik Hasilnya akan tetap lambat Itu karena Lorenzo sudah kekurangan gairah dan semangat untuk melakukan apapun yang dibutuhkan Agar bisa mengeber motornya dengan cepat Ucap Gigi Dalinya Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan Terima kasih telah menonton video ini Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini